Erasmus Ken Lopo warga Sun Kain Kota mendatangi Polres Takupang Kota usai mengaku menjadi korban penipuan melalui aplikasi pesan singkat di ponselnya. Uang berjumlah 14 juta rupiah di rekeningnya yang baru ia pinjam dari bank untuk modal usahanya Raib usai membuka tautan yang diterima melalui ponsel miliknya. Peristiwa terjadi pada tanggal 10 Januari 2023 lalu. Sang istri yang kala itu memegang ponselnya penasaran melihat pesan baru dari nomor tak dikenal dan membuka pesan tersebut. Korban sempat melapor melalui aplikasi mobile banking namun usahanya gagal karena pin masuk aplikasi mobile bankingnya telah diubah oleh peretas. Waktu buka di aplikasi, aplikasi terkuncet? Bukan bisa buka, gak bisa ganti pin. Ganti kakak punya pin di aplikasi handphone. Sekarang Bapak melaporkan siapa? Saya ingin ke rekening ya, kan? Bisa bisa cari tahu. Kaya kerekening siapa begitu? Iya. Buangnya cilap kerekening. Modus penipuan serupa juga pernah ramai dibicarakan pada Desember 2022 lalu. Modus berpura-pura menjadi kurir paket untuk mengelabui korban dengan tujuan pencurian data korban hingga pembobolan rekening. Hal ini diungkap melalui unggahan di Instagram akun at evan underscore neri.ft Korban menjelaskan, modus kejahatan siber ini bermula dengan penipu yang berpura-pura menjadi kurir JNT Express yang meminta korban melihat file foto untuk paket yang akan dikirimkannya. Nyatanya file tersebut adalah sebuah file .apk yang dapat meretas informasi pengguna. Pihak JNT Express pun telah memberi klarifikasi bahwa pesan tersebut adalah penipuan dan mengingatkan penggunanya untuk berhati-hati. Terima kasih sudah menonton!